selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih di acara ini yang pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Umam atau kalau Bapak Ibu melihat di pamflet itu nama saya Ustadz Mangkuala itu nama lengkap saya dari lain seperti itu tapi teman-teman dan para kolega biasa memanggil saya Umam dan selamat datang di acara webinar RTCI Jateng yang bekerjasama dengan Akademi Kebidayaan Akademi Kebidayaan Harapan Ibu Pekalongan yang terselenggara akibat hasil dari kerjasama dari kedua institusi ini atau lembaga ini acara ini akan juga tersedia di aplikasi Youtube mungkin sedang dipersiapkan oleh admin yang nanti juga akan listribing saya juga nanti akan memantau peserta yang bergabung di Youtube sekaligus nanti akan coba saya rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ditanyakan oleh para peserta di Youtube sebelum memulai acara saya coba cek disini para pemateri sudah bergabung kemudian ada beberapa peserta yang sekitar 10-11 orang yang ikut hadir dari peserta internal terima kasih sudah bersedia bergabung di acara webinar RGI Jateng dikerjasama dengan Akademi Kebidayaan Harapan Ibu Pekalongan yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah beberapa peraturan terkait dengan acara ini harapannya agar acara terselenggara dengan lancar tanpa kendala satu dua hal yang pertama Bapak Ibu silakan mute speaker Bapak Ibu di aplikasi Zoom tapi dengan tetap memperlihatkan video biar kita bisa berkomunikasi karena gak enak juga kalau berkomunikasi melihatnya itu melihat gambar begitu jadi kayak tidak virtual jadi tidak kena nah kemudian sesi tanya jawab akan kami persilakan di akhir yang nanti akan coba saya rangkum dari beberapa pertanyaan dari internal dari aplikasi Zoom ini dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube kemudian yang terakhir adalah terkait dengan materi dan sertifikat nanti akan kami sampaikan di akhir sesi berupa link yang nanti Bapak Ibu bisa akses melalui link tersebut nah acara ini dimulai pukul 9 dan sambil menunggu peserta sampai 9.15 harusnya tapi karena beberapa kendala jadi agak molot beberapa menit tapi tidak masalah semoga tidak mengurangi esensi dari akar itu nanti di bagian pemateri kemudian acara nanti akan disambung oleh sambutan dari Ibu Ida Baroro selaku direktor akuit harapan Ibu Pekalongan dan kemudian materi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Fahmi kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Pak Faisal yang terakhir ditutup oleh materi yang akan disampaikan oleh Pak Yoris yang terakhir saya citai jawab acara kalau sesuai dengan schedule ini akan selesai pada pukul 12 akan tetapi apabila diperlukan waktu tambahan nanti sesuai dengan kesepakatan bersama akan ada toleransi waktu tambahan untuk sesi tayi jawab sekaligus nanti penutup nah cara dari pertama nanti akan disampaikan oleh ya untuk menyikat waktu saya persilahkan Bu Ida Baroro selaku Direktur Akademi Kebidayaan Harapan Ibu Pekalongan untuk memberikan sambutan awal sebelum memulai acara pagi hari ini untuk Bu Ida saya persilahkan untuk memberikan sambutan terbihara baik langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang terhormat Ketua RCI Jawa Tengah Bapak Yoris Adi dan segenap panitia webinar dari RCI Jawa Tengah dan LPPM Akbit Harapan Ibu Pekalongan Yang terhormat para mara sumber webinar Bapak Fahmi Gunawan dari IAIN Kendari Bapak Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga Yang terhormat seluruh peserta webinar yang berbahagia baik eksternal maupun internal Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkah rahmat dan karunianya sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara webinar kerjasama antara LPPM Akbit Harapan Ibu Pekalongan dengan Relawan Jurnal Indonesia Jawa Tengah dengan Terma Jurnal Publishing Management Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu Dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang publikasi artikel jurnal bagi dosen Akbit Harapan Ibu Pekalongan maupun peserta lainnya yang mengikuti webinar ini untuk mempersingkat waktu karena memang waktunya sudah Nuseu sudah molon ya Bapak Ibu terima kasih sekali demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi hadirin sekalian dan tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian semoga acara ini berjalan dengan lancar akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Isha acara webinar pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Ida atas sambutannya kemudian yang selanjutnya adalah ini saya dapat informasi kalau YouTube sudah mulai di-lag ini juga saya lihat ada beberapa yang sudah bergabung saya mohon izin menyapa dulu peserta yang bergabung di YouTube selamat pagi Bapak Ibu selamat bergabung di acara webinar RJ Jateng yang berkerjasama dengan Akbit Harapan Ibu Pekalongan apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom live komentar disitu nanti akan coba saya rangkum dan saya sampaikan kepada pembicara setelah materi selesai disampaikan baik untuk mempersingkat waktu saya coba perkenalkan terlebih dahulu beberapa atau ketiga pebicara yang nanti akan memberikan materinya yang pertama ada Pak Fahmi Gunawan beliau adalah editor in chief dari jurnal Langkawi beliau kolega kami yang berada di Iayan Kendari juga sebagai bagian dari anggota RJI yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kiat-kiat menulis artikel ilmiah yang nanti akan banyak disampaikan oleh beliau kemudian yang kedua ada Pak Faisal Ristianto beliau ini adalah editor in chief dari jurnal registral dari IAYN Salatiga kemudian yang terakhir adalah Pak sebagai ketua pengurus daerah RJI Jawa Tengah beliau juga aktif dalam banyak kegiatan jurnal di UNES yang nanti akan banyak menyampaikan terkait dengan kiat-kiat meningkatkan peringkat akreditasi di jurnal itu ketiga pebicara kita hari ini yang nanti akan diawali oleh Pak Famin menyampaikan kiat-kiat menulis artikel ilmiah Pak Fahmi sudah stand by kalau sudah silakan untuk Pak Fahmi untuk menyampaikan materi materi sesuai schedule kami berikan waktu sebanyak 30 menit apabila nanti ada tambahan nanti bisa dikomunikasikan terima kasih silakan Pak Fahmi terima kasih Mas Mangku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Asyadu Al-Laha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammad dan Abduhu War Rasuluh Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Alihi Muhammad Amma Ba'ad Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya izinkan saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Mas Yori sebagai Ketua RJI Jawa Tengah yang telah mengundang saya untuk bisa share bersama di Akbit Pekalongan terima kasih pula saya sampaikan kepada Ibu Direktur tadi Direktur Akbit Pekalongan izinkan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal tentang publikasi ilmiah yang berbasis penelitian dan pengabdian oke saya share screen ya Mas Mangku silahkan silahkan Pak Fon oke saya mulai dari ini bagaimana cara kita memulai sebuah tulisan karya ilmiah bagaimana caranya yang pertama adalah ada beberapa kiat dan itu berdasarkan pengalaman saya ketika misalnya saya mengurus jurnal Langkawi selama 5 tahun dan menjadi reviewer baik nasional maupun internasional beberapa jurnal yang pertama adalah kita memang harus mulai dari hati artinya bahwa selama ini ketika misalnya kita nulis baik itu sebuah penelitian yang nantinya akan dibuat sebagai artikel jurnal itu biasanya yang pertama adalah kifat yang kepet artinya bahwa ketika misalnya kita kepepet mau naik pangkat misalnya atau mungkin mau ada kebutuhan sesuatu di kampus misalnya itu biasanya dalam kondisi kepepet itu otomatis mereka baru bisa nulis artinya bahwa niat awal ketika misalnya nulis itu adalah niat pangkat entah misalnya nanti dari sistem ahli ke lektor lektor ke lektor kepala atau mungkin lektor kepala ke guru besar padahal sebenarnya ketika misalnya kita nulis prinsip yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita membagi pengetahuan kita kepada orang lain kita nulis dengan moralitas kita nulis dengan ketika misalnya kita men-share pengetahuan kita kepada orang lain tentunya itu kan juga nanti akan menjadi amal jariah buat kita kita memproduksi ide kita memproduksi ilmu pengetahuan dan kita membagikannya kepada orang lain dan ini saya sesuai dengan visi RJI ya relawan jurnal Indonesia yaitu berbagi dan giatkan publikasi itu yang pertama dan yang kedua adalah cara kita memulai adalah dengan melihat template template itu adalah format yang sudah diberikan oleh jurnal kepada kita supaya nanti kita bisa meniru mengapa misalnya kita harus mengetahui mengetahui jurnal sasaran kita karena salah satu yang ditolak oleh pihak editor itu adalah tidak sesuainya tulisan kita dengan template tidak sesuai apa yang kita tulis dengan template ketika misalnya satu artikel misalnya masuk ke jurnal register misalnya dan 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 itu misalnya tidak sesuai dengan template otomatis nanti mas mas langsung reject nah kemudian dilangkaui juga begitu saya pikir semuanya seperti itu dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mulai itu mulai menulis artikel itu dengan riset yang benar riset yang benar ini ada beberapa paramaternya ada beberapa indikatornya yang keempat adalah caranya ya memang harus kita punya keteguhan hati biasanya pengalaman saya adalah ada beberapa kawan juga ketika misalnya nulis dan disubmit di satu jurnal kemudian ditolak setelah misalnya ditolak langsung hatinya kayak galau dan segala macam ya padahal kalau misalnya kita nulis dalam sebuah nulis artikel itu dan disubmit di sebuah jurnal otomatis memang harus kita harus sabar kita harus teguh pendirian kemudian memang harus ngotot begitu supaya apa paling tidak apa yang kita lakukan itu bisa tercapai yang kedua adalah mentorship ya ada mentorship juga jadi kalau misalnya nanti ada bapak ibu yang pengen nulis misalnya carilah misalnya mentornya ya kemudian mentor yang sebaya atau peer mentor yang sebaya yang bisa misalnya menjadi diskusi untuk kita selanjutnya adalah kita juga bisa memulai nulis itu dengan kolaborasi dengan penulis orang-orang yang berpengalaman jadi lebih bagus ketika misalnya kita nulis itu kita berkolaborasi dengan orang lain karena biasanya kan kalau misalnya nulis sendiri ya idenya sendiri ngedit sendiri kemudian kalau misalnya ada hasil daripada reviewer misalnya dan itu misalnya ada revisi mayor otomatis kita bisa revie-nya sendiri kalau misalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman itu akan menjadi lebih baik jadi kawan-kawan semuanya kalau misalnya kita bisa lihat kawan-kawan kita yang satu bidang misalnya di akbit nih yang kebidanan di pekalongan nanti kerjasama dengan teman-teman yang ada kebidanan di kendari misalnya kemudian kalau misalnya perawat yang ada di pekalongan nanti kerjasama di salah tiga kerjasama di tempat-tempat yang lainnya bahkan itu bisa menaikkan juga akreditasi jurnal dan nanti itu akan dijelaskan oleh Mas Yoris dan Mas Faison kemudian ini ada beberapa jurnal sasaran yang saya cek di Sinta Berin itu bahwa ternyata jurnal-jurnal yang kaitannya dengan kebidanan itu itu ada banyak ada sekitar 30-an lebih ya kemudian ini ada jurnal kebidanan dari Undip kemudian ada macam-macam ya ada macam-macam di sini hanya saja ketika misalnya saya lihat itu akreditasinya kebidanan jurnal kebidanan yang ada itu di Sinta berkisar Sinta 3 turun ke bawah Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 dan segala macam Sinta 6 kemudian kalau misalnya jurnal keperawatan itu ada sampai Sinta 1 kalau misalnya memang ibu-ibu bapak-ibu misalnya mau nulis dan sudah misalnya menetapkan hatinya oh saya nulis di jurnal ini nih jurnal Jomis misalnya otomatis kita harus sering-sering datang ke sana istilahnya kalau misalnya kayak kita mau kenalan sama seseorang misalnya untuk bisa mengetahui karakternya otomatis harus kita sering-sering soan satu rahmi supaya apa supaya kita tahu karakternya semacam ini karakternya semacam ini kebutuhannya semacam ini kepentingannya semacam ini soalnya kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki otomatis nanti tulisan kita itu bisa di reject jadi kayak gitu ini yang skala nasional yang di atas sini jurnal kebidanan Sinta 3 kemudian kalau misalnya yang di bawah sini jurnal keperawatan yang Sinta 2 bagaimana misalnya ada gak kira-kira jurnal yang kebidanan atau keperawatan yang sudah ada Sinta 1 itu sudah ada satu saya cek itu di Sinta Brin itu di Universitas Semarang Undip di Penegoro Semarang kemudian kalau misalnya di jurnal-jurnal dunia ini ada Willy dan segala macem ada British Journal of Midway Free dan segala macem oke jadi memang pertama kali ketika misalnya kita mau nulis harus kita cek dulu jurnal apa yang kita mau submit jangan sampai kita sudah nulis capek-capek kemudian kita sudah nulis kemudian ketika misalnya mau submit oh ternyata template-nya berbeda nah gitu kemudian ini ada empat dasar apa penelitian ini yang pertama adalah ketika misalnya kita melakukan sebuah itu kita mempertanyakan sebuah masalah atau barangkali kita mau menjawab sebuah masalah sebagai contoh misalnya kalau misalnya dikendari ada beberapa kasus dan itu terjadi kepada keluarga saya juga dalam kondisi covid begini perawat-perawat yang ada perawat dan kebidanan bidan yang ada di rumah sakit bahkan yang di puskesmas itu itu sangat apa ya mereka menjaga diri dan bahkan menutup diri untuk bisa ketemu dengan pasiennya salah satu contoh ketika misalnya ada keluarga saya dibawa ke rumah sakit itu beberapa rumah sakit nolak padahal orangnya sudah sekarat dan itu orang struk sementara kenapa misalnya ditolak kenapa misalnya ditolak karena tadi jaga-jaga jangan sampai misalnya keluarga ini orang ini misalnya itu terindikasi covid-19 atau bahkan orang-orang yang mengantarnya terindikasi covid-19 jadi kita bisa dari situ kasus itu misalnya kita bisa mempertanyakan kenapa misalnya mengapa misalnya orang-orang perawat itu sangat resisten misalnya dengan pasien-pasien nah sementara pasien ini itu sudah apa ya sudah sakit kemudian butuh pertolongan otomatis kalau misalnya secara logika itu bisa diteliti yang kedua adalah bisa juga kita meliti itu untuk bisa menguji suatu pendapat biasanya kalau misalnya dalam kajian kontaktif biasanya ada asumsi yang kita bangun hubungan X dan Y bagaimana pengaruh A dengan kepada B bagaimana nah kemudian kalau misalnya dalam penelitian kualitatif biasanya ada argumen argumen apa misalnya yang kita mau buktikan sebagai contoh misalnya ternyata COVID-19 itu apa namanya COVID-19 itu tidak hanya menyebabkan orang yang penderitanya saja itu yang meninggal misalnya tetapi orang-orang yang misalnya datang ke rumah sakit kemudian tolongan kemudian tidak dibantu oleh pihak rumah sakit itu bahkan juga meninggal jadi meninggalnya bukan karena COVID-19 tapi meninggalnya gara-gara lambannya pelayanan rumah sakit jadi kalau misalnya kita mau meneliti misalnya itu bisa diuji juga apakah misalnya benar ya dan segala macam yang ketiga adalah kita bisa memulainya dengan prosedur yang benar yang paling banyak ketika misalnya kita nulis itu yang paling banyak dikomentari adalah bagian metode penelitian bagaimana sih pengumpulan datanya bagaimana analisis datanya objeknya apa samplingnya apa dan segala macam yang keempat adalah bagaimana kita menghasilkan data dan bukan pendapat kita dan rata-rata kan kalau misalnya nulis itu argumen-argumen yang kita lakukan itu tidak berbasis data tapi berbasis pendapat atau kesan pribadi oke ketika misalnya kita nulis ini ada beberapa objek material yang barangkali kita bisa ambil misalnya apa saja misalnya ketika misalnya kita nulis memang harusnya berawal dari sebuah fenomena fenomena apa fenomena adalah sebuah kejadian yang terjadi kemudian itu sudah berangsung lama kemudian terus-menerus dan lama begitu nah itu bisa macam-macam objek material yang kita bisa teliti bisa misalnya dari teks ya contoh misalnya kasus-kasus kematian ibu hamil misalnya gara-gara covid dan gara-gara tidak dilayani atau gara-gara tidak mendapatkan pelayanan yang bagus dari pihak puskesmas misalnya tapi itu dalam teks oke bisa teksnya teks surat kabar atau mungkin teks apa saja ya yang kedua yang kedua adalah disini objek materialnya adalah praktek praktek-praktek yang terjadi contoh misalnya kayak tadi praktek orang-orang yang ada di rumah sakit itu praktek pelayan praktek pelayan rumah sakit dalam melayani pasien misalnya itu semacam apa karena misalnya ada beberapa kasus juga ternyata orang yang yang terdampak covid itu itu tidak dilayani dengan baik ada juga itu objek materialnya tokoh atau kelompok dalam sebuah penelitian disertasi kawan saya dari Makassar itu meneliti satu kiai kiai yang ada di sebuah pesantren besar yang ada di seluasai selatan satu orang saja yang dia teliti tapi dari berbagai macam aspeknya atau bahkan misalnya kelompok masyarakat kelompok masyarakat agamawan misalnya atau mungkin kelompok masyarakat kesehatan misalnya yang melakukan demonstrasi demonstrasi bukan bukan seperti demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tapi demonstrasi misalnya di satu tempat dan itu mengedukasi masyarakat betapa dasyatnya covid itu ya ketika satu dua bulan yang lalu ya itu kasusnya bisa juga objek materialnya ini ada sual atau peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian bisa juga kita teliti tentang bagaimana peran sebuah institusi atau peran sebuah organisasi peran sebuah organisasi dalam menangani sebuah masalah atau barangkali juga kita bisa melihat simbol atau artefak-artefak artefak yang dimaksud di sini adalah dokumen contoh misalnya dokumen-dokumen mahasiswa kita yang misalnya diminta untuk bisa nulis tentang sebuah masalah dan itu bisa kita teliti kalau kajian biasanya itu kajian teks kemudian bisa juga objek materialnya itu adalah berupa kebijakan atau keputusan nah berbagai macam objek material ini itu bisa dipertanyakan daripada tiga aspek yang pertama adalah kita bisa tanya bagaimana aspek yang pertama adalah pertanyaan deskriptif deskriptif pertanyaannya adalah pertanyaan proses bagaimana misalnya kalau misalnya kita mau teliti tentang bagaimana praktek pelayan perawat misalnya di rumah sakit dalam melayani orang-orang yang terkena covid bagaimana perawat di rumah sakit itu misalnya oke itu proses deskriptif ini ada proses ada tahapan-tahapannya kemudian kita juga bisa mempertanyakan faktor-faktor yang melatar belakang mengapa misalnya praktek itu dilakukan itu juga itu pertanyaan pertanyaan pertama adalah pertanyaan deskriptif yang hasilnya juga nanti akan deskriptif kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan faktor atau mengapa satu peristiwa satu praktek itu terjadi nah itu pertanyaan kritis yang ketiga adalah pertanyaan transformatif yang nanti akan ujungnya memperoleh respon akibat atau solusi dari sebuah persoalan jadi itu bisa penelitian jadi ketika misalnya teliti tentang praktek saja misalnya ini sudah sudah satu artikel kemudian ketika misalnya kita meliti tentang kebijakan rumah sakit yang sangat resisten terhadap orang-orang yang berpenyakit non-covid misalnya itu juga bisa diteliti jadi ada sangat banyak sekali lahan penelitian yang kita bisa lakukan sisa bagaimana kita menuangkannya baik kemudian selain misalnya objek material ada juga objek formal objek formal yang dimaksud itu adalah teori dan konsep bagaimana misalnya kita mengawinkan antara konsep-konsep yang ada itu dikawinkan dengan objek material oke sebagai contoh misalnya kalau misalnya kita mau teliti tentang masalah pelayanan pelayanan prima di rumah sakit misalnya otomatis teori atau konsep yang kita gunakan adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan pelayanan prima oke konsep teori-teori yang kita gunakan untuk yang berkaitan dengan pelayanan prima jadi kayak gitu jadi objek formal dikawinkan dengan objek material itu nanti oke selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tahu objek formal objek material dan formil misalnya ini kita bisa pakai sistem ATM ATM itu yang dimaksud bukan ATM untuk narik-narik uang ya tapi ATM di sini yang dimaksud adalah A ambil T tiru M modifikasi jadi jadi ketika misalnya kita mau dan kemudian misalnya ya kita harus ini dulu sebagaimana yang tadi sudah kita harus tahu apa yang kita ambil artikel di sana kaitan dengan apa yang kita tulis kalau misalnya ini 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 saya kasih contoh dan ini ada ada apa aplikasi namanya publish or perish itu sebuah aplikasi yang sangat luar biasa bagus untuk bisa membantu kita menemukan artikel-artikel yang cocok yang serupa dengan apa yang kita teliti sehingga ketika misalnya kita nulis kita bisa ATM saja kita bisa kita bisa tiru gaya penulisannya semacam apa ini bukan berarti bahwa ini harus copy paste bukan tapi kita ambil artikel itu dibaca bagaimana polanya bagaimana pola penulian kita tiru dan modifikasi sesuai dengan data-data lapangan yang kita kumpulkan sesuai dengan fenomena yang ada otomatis kan fenomena dari satu artikel ke artikel yang lain berbeda datanya juga berbeda jadi kita bisa menggunakan nanti bisa di googling saja publish or perish itu insyaallah nanti akan ketemu untuk kita bisa bernavigasi dengan berbagai nah ketika misalnya saya disini misalnya ini tahun 2015 sampai tahun 2020 saya cek masalah-masalah yang misalnya berkaitan dengan persoalan kebidanan itu di jurnal yang terindeks kopus misalnya itu sampai 200 ada 200 artikel yang membahas tentang persoalan-persoalan yang membahas persoalan kebidanan misalnya itu kalau saya menggunakan jurnal terindeks kopus bagaimana kalau misalnya saya gunakan jurnal yang terindeksnya google scholar ini bisa dilihat ternyata persoalan kebidanan disini itu ada sangat luar biasa banyak ada disini bisa kelihatan ada 730 artikel yang berkaitan dengan persoalan kebidanan jadi itu dan terbitnya tahun 2015 hingga tahun 2020 jadi kalau misalnya dilihat disini kita bisa ATM ATM ambil piru dan modifikasi jadi kalau misalnya ada yang serupa ada yang mirip-mirip misalnya dengan artikel kita artikel yang akan kita tulis itu bisa dicontek saja tapi bukan kopas ya bukan copy dan paste oke copy paste selanjutnya bagaimana caranya kita menghubungkan antara misalnya proposal disini ada tulisan warna merah dan disini ada tulisannya warnanya hitam tulisan warna hitam itu adalah sistematika penulisan proposal oke sistematika penulisan proposal media itu ada ada ini ada tinjauan pustaka ada nah ketika misalnya nulis proposal itu artikel jurnal cara uang akan diturunkan salah disini proposal misalnya pertanyaannya eksplanatif kemudian pertanyaan ketiga nanti bisa dibawa ke result ini bisa turun review itu kita turun review kemudian jadi discussion jadi discussion disini proposit artikel artikel penelitian turunnya nanti di metode jadi kerangkanya adalah hubungan antara proposit dengan artikel jurnal itu sangat luar biasa terikat jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah artikel jurnal yang baik maka penelitian yang kita lakukan itu juga harus penelitian lain dibahas ya nah kemudian ini yang saya mau sampaikan adalah ketika misalnya menulis introduction misalnya isinya apa aja isinya itu paling tidak ada 4 hal ini setelah misalnya Sinta 2 baik yang Sinta 2 maupun yang Skopus misalnya yang artikel jurnal internasional misalnya ternyata 4 pola ini ada 4 pola dalam introduction ini ada ditemukan yang paling pertama adalah objek materialnya fenomenanya apa sih yang kita mau bahas kadang-kadang kan kalau misalnya kita nulis pertama langsung definisi misalnya kebedanan adalah keperawatan adalah ini adalah ya pokoknya definisi saja yang ada yang kita punya sementara fenomena yang ada itu tidak dijelaskan sama sekali oke yang pertama yang kedua adalah paragraf kedua ketika misalnya kalau misalnya kita itu adalah fakta sosial paragraf kedua itu fakta literatur fakta literatur itu yang dimaksud apa penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu apa saja sih sebenarnya makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika misalnya kita nulis harus kembali lagi ke publish or perish tadi atau beberapa yang indeksasi gitu Google Scholar ada Skopus dan kenapa? supaya kita bisa tahu itu sudah sampai ke sini kemudian saya mengisi ruang kosong yang memang belum ada sama sekali dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya itulah gapnya gap itu ruang kosong yang memang belum diteliti oleh orang lain bagaimana cara mengetahuinya? ya memang harus banyak baca baca dan baca karena misalnya tidak baca ya kita tidak akan pernah tahu bagaimana gap bagaimana ruang kosong yang akan kita isi paragraf ketiga ini adalah tujuan tulisan setelah misalnya kita mengetahui bahwa kecenderungan yang dilakukan ketika misalnya membahas covid misalnya dengan ibu hamil kecenderungannya ada tiga kemudian yang paragraf ketiga kita bisa melengkapi bahwa penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum dibahasan sekali itu tujuan yang keempat dan yang ini tampaknya memang khas tulisan di jurnal-jurnal internasional itu ada hipotesis atau ada asumsi jangan kira bahwa di studi kuantitatif saja yang ada hipotesisnya tetapi studi kualitatif juga itu juga bagus kalau dijadikan asumsi asumsi yang dimaksud disitu adalah kesimpulan awal kita terhadap sebuah persoalan yang kedua adalah ini waktunya masih ada ya mas atau sudah habis masih ada sampai 10.15 Pak Fahmi oke saya lanjut ya ya silahkan baik setelah misalnya kita menulis introduction ya jadi introduction itu jangan banyak-banyak cukup 4 paragraf saja paragraf pertama tentang fenomena atau fakta sosial paragraf kedua tentang fakta literatur literatur-literatur apa saja yang sudah dilakukan yang ketiga adalah tujuan paragraf keempat adalah argumen atau asumsi ya argumen-argumen yang kita mau buktikan selanjutnya setelah misalnya kita menulis misalnya introduction ini kita langkah ke literature review ini barangkali ya supaya jelas ini fakta sosial jadi ketika misalnya alu pikirnya ya ketika misalnya kita nulis ini fakta-fakta sosial yang ada di introduction itu akan kaitannya erat kaitannya dengan metode ketika misalnya disini ya covid tidak hanya menjadi masalah kesehatan tapi juga menjadi masalah psikologis yang tampak pada keresahan sosial yang sungguh meluas kondisi psikologis buruk mempengaruhi imunitas tubuh introduction disini itu kaitannya dengan metode jadi ketika misalnya kita nulis ya berkaitan dengan nulis metode misalnya itu bisa dikaitkan dengan fakta sosial yang ada di paragraf 1 ya kalau misalnya bahasa sekarang itu positioningnya adalah di design design penelitiannya kita apa atau disebut juga dengan metode penelitian dalam metode beberapa macam jadi ada 5 hal yang dibahas dalam metode yang pertama adalah objeknya apa kemudian jenis penelitiannya apa saja kemudian datanya semacam apa kemudian sumber informasinya teknik pengumpulan data dan analisis data yang kedua fakta literatur sejauh ini kalau misalnya disini sejauh ini studi tentang covid misalnya hanya mengkaji 2 hal pertama adalah akibat ekonomi dan evaluasi kinerja dalam penenggulangan akibat psikologis belum diperhatikan jadi ketika misalnya kita nulis fakta literatur memang sesuai pengalaman saya bukan hanya memang kita harus banyak baca tapi bagus kalau kita menggunakan aplikasi aplikasi yang disarankan itu literatur terdahulu literatur review itu false viewer jadi dua hal jadi yang pertama adalah publish or perish publish or perish itu untuk bisa mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas yang kedua adalah untuk bisa melakukan pemetaan atau fakta literatur ini untuk bisa mengetahui bagaimana kecerdasan sebuah tulisan itu bisa menggunakan aplikasi false viewer kemudian alhamdulillah dan aplikasi publish or perish itu terhubung langsung dengan mendelay bisa zotero juga bisa jadi semacam itu nah fakta literatur inilah di paragraf dua turun ke literatur review selanjutnya tujuan jadi misalnya ketika misalnya kita nulis artikel itu itu wajib menjawab dalam result atau dalam penelan jadi penelan disini itu tujuan tulisan kalau misalnya kita mengkaji tentang bagaimana kerasahan yang berlangsung dalam masyarakat itu resultnya adalah bagaimana wujudnya buktinya apa sebenarnya jadi result itu atau pertemuan itu kaitannya dengan bukti yang kedua adalah jika misalnya tujuan tulisannya bagaimana kerasahan itu mempengaruhi imunitas hubungan keresahan kita buktikan dan tentunya dengan data-data yang kita peroleh yang ketiga adalah bagaimana hubungan imunitas kalau misalnya orang meninggal itu hanya gara-gara persoalan imunitas imunitas itu telah menyebabkan kematian buktinya apa jadi result itu temuan itu adalah bukti-bukti bukti bukti-bukti tulisan selanjutnya di paragraf 4 kita nulis argumen argumennya apa sih sebenarnya hanya saja memang kalau misalnya di jurnal-jurnal 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 sinta 2 itu agak jarang agak jarang agak jarang paling banyak adalah hanya paragraf 1 2 dan 3 hanya saja ketika masuk ke jurnal internasional ternyata argumen itu juga ada ini di sebab sebuah keresahan sosial keresahan menurunkan imunitas tubuh kenapa? karena kematian akibat imunitas yang rendah jadi dia argumennya adalah itu orang meninggal bukan gara-gara covid sebenarnya orang meninggal itu gara-gara stress jadi itulah nanti yang didiskusikan ya ini ringkat hasil argumen itulah nanti selanjutnya kesimpulan jadi dengan yang lain-lain itu sangat luar biasa berbeda dan bahwa ketika misalnya kita submit artikel mengapa misalnya masuk dalam sebuah juta di malaysia itu di malaysia ternyata dalam setiap hari itu ada tiga sampai 30 hari berarti ada seratus bagaimana Insya Allah itu akan menjadi sebuah artikel yang baik. Oke, saya kira gitu aja apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada Mas Maku. Silahkan Mas. Terima kasih Pak Fahmi atas penyampaian materinya. Jadi kalau boleh saya rangkum ada beberapa poin penting yang bisa Bapak-Ibu perhatikan. Yang pertama terkait dengan kira-kira apa sih dasar penelitian dan bagaimana kemudian objek material dan objek formal dielaborasi untuk sebuah artikel yang baik. Ada satu hal penting yang saya pikir perlu dicoba oleh Bapak-Ibu terkait dengan aplikasi yang tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Fahmi terkait dengan aplikasi Publish or Paris. Dan kebetulan saya juga pernah coba yang force viewer itu. Dan ternyata cukup membantu atau sangat membantu bahkan dalam menemukan research gap untuk penelitian kita. Database juga bisa disesuaikan, bisa dirujuk ke Skopus, Google Schooler, DOJ, dan lain sebagainya. Contoh teknis juga tadi sudah dijelaskan sangat ringkas, sangat jelas oleh Pak Fahmi terkait bagaimana kemudian merubah proposal penelitian ke dalam bentuk artikel jurnal. Beberapa poin saya pikir itu perlu diperhatikan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Mohon izin sekali lagi untuk penyapa Bapak-Ibu yang bergabung di Youtube. Saya lihat ini sudah ada 127 orang yang melihat streaming melalui Youtube. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Ibu yang ada di streaming Youtube. Selamat bergabung kepada Bapak-Ibu yang baru bergabung. Terkait dengan materi dan sertifikat yang akan kami sampaikan di akhir dan kami tidak menyarankan Bapak-Ibu untuk mengirimkan email di kolom komentar live yang ada di Youtube karena nanti sertifikat dan materi yang akan kami bagikan di akhir sesi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Faisal. Pak Faisal ini tadi sudah saya sebutkan adalah editor e-chip dari Jura Register di IIN Salatiga yang akan menyampaikan terkait dengan manajemen jurnal. Kepada Pak Faisal, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Mangku Alam, Mas Umam. Atas waktunya saya berterima kasih juga pada Pak Yoris yang telah memberi kesempatan dan juga Ibu Direktur Akademi Kebidanan Harapan Ibu Kalongan. Suara saya jelas ya Pak Mangku ya? Oke, Bapak-Ibu semua, saya bertugas untuk menjelaskan tentang akreditasi aturan dalam akreditasi jurnal terbaru. Coba saya share screen dulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang akreditasi, kebijakan akreditasi jurnal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tahun demi tahun sampai sekarang ini ya, sejak dikeluarkannya Permen Ristectivity nomor 9 tahun 2018, pemerintah kita sangat memperhatikan kemajuan jurnal nasional ya. Menurut pengamatan Bapak Dr. Ismail WG dari Stein Sorong, beliau sering hadir dan presentasi konferensi di luar negeri, dan kemarin mendapatkan predikat yang terbanyak di lingkungan PT AIN sebagai publikasi skopus terbanyak. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya program akreditasi nasional. Jadi perhatian pemerintah besar dan diwujudkan dengan akreditasi jurnal melalui web arjuna.restectprint.co.id. Dan banyak pelatihan dan dana hibah untuk peningkatan percepatan multijurnal di seluruh Indonesia. Apalagi sudah Sinta 1, Sinta 2, itu akan ada dana insentif, dana hibah dari pemerintah. Nah, maka ibu-ibu sekalian bersyukurlah kita dengan keadaan ini. Dulu saya mengelola jurnal, jurnal saya itu terpikir tahun 2008, kemudian masuk era online-nya tahun 2015. Ketika tahun 2013-2014, saya dikenalkan dengan jurnal. Kayaknya sedih sekali ya melihat keadaan jurnal pada waktu itu. Tidak ada dana, tidak ada. Jadi ya saya kalau melihat editor-in-chiefnya itu kasihan. Tidak ada dana. Kalau nyari artikel itu harus silaturahmi ke rumah teman. Silaturahmi, minta artikel, minta print-printan. Jadi zaman dulu itu susah sekali ya. Nah, sekarang itu sudah luar biasa perhatian pemerintah, maka itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, perkembangan jurnal kita itu sudah sangat luar biasa. Jadi dari daftar ISSN yang telah diterbitkan, ada 68.504. Itu yang jurnal itu di Garuda, portal Garuda ada 9.630 jurnal. Nah, nanti terbagi lagi, yang Sinta I ada 68, yang Sinta II 794, Sinta III-nya 960, dan banyaknya di Sinta IV, Sinta V. Nah, jurnal yang dimiliki oleh Bapak-Ibu, yang di Akademi Harapan Ibu Pekalongan, Alhamdulillah sudah, ini ya, sudah volume 7, nomor 1, tahun 2020, ini sudah mendapatkan Sinta V. Jadi memang untuk bisa langsung bagus itu bertahap, ya, bertahap, gitu, nanti kita perbaiki sedikit-sedikit, gitu, ya. Jadi sudah lumayan, Sinta V, ya. Dan ada lagi jurnal satunya, yang Abdimas, gitu ya. Jurnal Abdimas. Nah, jurnal Abdimas, HIP, jurnal pengabdian pada masyarakat, volume 1, nomor 1, ya. Jadi mungkin menunggu volume 2, nomor 2, ya, tahun berikutnya, yaitu baru bisa mengajukan akreditasi. Jadi menunggu 2 tahun, ya. Selama masa itu, kalau sudah 2 edisi, ya, nanti bisa mendaftar ke DOAC, ya. Kalau sudah 3 edisi, bisa mendaftar ke SGWAS, ya, Web of Science, gitu. Jadi, kalau menunggu akreditasi 2 tahun itu lama sekali, ya. Jadi masih bisa DOAC dulu, baru ke SGWAS, baru ke, mendaftar ke akreditasi nasional, ya. Nanti malah bagus kalau sudah masuk di DOAC dan SGWAS, berarti sudah dapat indexing yang kelas menengah, ya. Nah, indexing itu hanya, bukan tujuan, ya, itu hanya pengembir aja. Tapi tujuannya adalah berbagi, ya, giatkan publikasi seperti tagline-nya RCI itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan akreditasi, ya. Jadi akreditasi itu, kalau kita lihat undang-undangnya, itu tujuannya untuk mendukung, ya. Jadi meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional. Jadi akreditasi itu dalam raka meng-upgrade, ya. Meningkatkan mutu, daya saingnya meningkat. Bukan hanya dari segi kuantitas, ya. Kalau era-era kemarin itu disinta itu sangat didorong dari segi kuantitasnya. Ada kuantitas dan kualitas, tapi lebih bagaimana semakin banyak yang masuk disinta. Tapi sekarang sudah mulai, ya, ada lima jurnal yang didowngrade-kan, ya. Ada jurnal yang sinta dua jadi sinta empat, misalnya. Itu terjadi, ya. Maka ini jangan membuat kita patah semangat, tapi justru kita semakin meningkatkan kompetitiveness jurnal kita. Nah, beritu jurnal akreditasi, meningkatkan mutu dan relevansi jurnal ilmiah, kemudian daya saing Indonesia. Baik di tingkat ASEAN, ya. Pengennya mengalahkan Singapura, Malaysia, ya. Thailand, ya. Tapi juga di tingkat yang internasional. Oke, Bapak-Ibu, di pasal satu disebutkan, jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah, ya. Jadi, artinya jurnal ilmiah itu memiliki kadar. Ya, seperti yang disampaikan Mas Fahmi tadi, ada novelty-nya, research gap-nya, ada kontribusi teorinya, ya. Jadi, bukan sekedar analisis, tetapi memang melihat previous research-nya seperti apa dan ada kebaruannya. Dan akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah, ya. Nah, ini adalah tantangan terbesar bagi pengelola jurnal untuk betul-betul menyediakan peer review, ya. Jadi, jurnal itu artikelnya harus di-screening, di-edit, di-review dengan baik, baik tata kelolanya, isinya, gitu, dan juga tepat waktu. Ya, ini susah nih, kalau tepat waktu, ya. Karena memang pengelola jurnal itu seringkali hanya menjadi sambilan, ya. Jadi, kayaknya sambilan yang nanti kalau longgar saja, gitu. Nah, seperti Mas Yulingga Hanif itu, yang dari jurnal olahraga, sportif, jurnal Sinta 2. Ya, pengelola jurnal itu, kalau libur, jurnalnya ya libur, gitu. Kalau pengelola jurnalnya tidak mau bekerja, ya, jurnalnya nggak berkembang, gitu. Jadi, bermutu tidaknya jurnal itu tergantung kesungguhan pengelolanya, gitu. Kalau Pak Ioris Adi Merita pernah menyampaikan di kampus kami, kalau jadi pengelola jurnal, ya, harus 100%. Ya, jadi orang itu yang 100%. Atau tidak sama sekali? 100% atau 0%? Ya, atau tidak? Kalau 50%, setengah-setengah, nanti ya jurnalnya jurnal setengah-setengah. Nah, ini repot, ya. Nah, Bapak-Ibu, kalau sudah sampai pada akreditasi jurnal ilmiah, itu berarti ada pengakuan resmi atas penjamin mutu jurnal ilmiah, ya. Nah, asesor adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian atas penjaminan mutu jurnal ilmiah. Nah, kemudian saya pegang dua jurnal. Yang pertama, jurnal Sinta 2, sudah dari tahun 2008 itu, ya. Tapi saya juga mengelola jurnal baru, ya. Jurnal baru, yang baru satu setengah tahun. Itu saya paling tersiksa dengan pertanyaan, sudah Sinta berapa? Itu paling tersiksa, ya. Karena kalau belum masuk Sinta itu, kayak gimana ya? Kayak anak nggak sah, gitu. Kayak anak yang, apa ya? Anak yang nggak jelas, gitu. Nggak ada aktenya, atau gimana. Jadi, saya biasanya menjelaskan, ya kalau pengen tahu Sinta berapa, itu nunggu dua tahun, nanti akan masuk di Arjuna, nanti masuk Sinta, semoga ini masuk Sinta 3 atau 4, dan sebagainya. Jawabannya, oh, dan orangnya lari. Nah, itu sangat menyedihkan, ya. Makanya, mungkin kesabarannya butuh dua tahun, ya. Dua tahun mengelola jurnal, sampai nanti terakreditasi, dan terus jangan berhenti, ya. Nah, berikutnya, siapa saja yang bisa menjadi publisher jurnal, itu bisa diterbitkan oleh peruan tinggi, organisasi profesi, perusahaan penerbitan, ya. Bahkan LSM pun bisa, ya. Jadi, saya pernah mendapati itu. Jurnal diterbitkan oleh LSM, atau memang publisher, percetakan itu ada, tidak harus dari kampus, ya. Dan berafiliasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah, dan kementerian, dan sebagainya. Jadi, yang namanya jurnal yang baik, itu diterima oleh komunitasnya, atau peer group-nya, ya. Maka, ibu-ibu, bapak-bapak yang dari jurnal kebidanan, maka mestinya ada MOU, ya. MOU dengan asosiasi profesi kebidanan, mungkin asosiasi kebidanan Indonesia. Jadi, supaya mungkin kerjasamanya minta tulisan, minta editor, reviewer, ya. Pelatihan kepenulisan, dan sebagainya, ya. Jadi, jangan jurnal itu berjalan sendiri, tapi harus ada kerjasama dengan organisasi profesi, ya. Nah, syarat minimal untuk penerbitan jurnal, ya. Itu intinya harus, artikelnya harus nyata, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, mengandung temuan, atau pemikiran yang orisinil, serta tidak plagiat. Nah, ini penting. Jadi, kalau Bapak-Ibu menerima naskah, itu harus dilihat novelty-nya. Ada kebaruannya, enggak? Jangan-jangan hanya mengulang hal-hal yang sama, cuma diganti lokasi penelitiannya, ya. Itu kayak skripsi mahasiswa, ya. Kemudian tidak plagiat, ya. Nah, kalau penulis yang baik, yang dia itu background-nya pengelola jurnal, itu sudah menyediakan turnitin. Ya, saya pernah ada pengelola jurnal itu dari Jogja. Dan kirim artikel, ini Pak, turnitinnya. Hanya 10 persen, Pak, 11 persen. Nah, ini menyenangkan sekali. Dicekkan turnitin, ya. Maka, cek turnitin itu sampai katanya 3 kali, ya. Ketika artikel masuk, ketika di pertengahan, dan mau publis, ya. Karena bisa jadi artikel itu diterbitkan di proceeding, ya. Nah, diterbitkan di proceeding, proceeding-nya sudah publis, nah, jurnal kita belakangan. Nah, nanti jadi publikasi jama' nanti, ya. Nah, kemudian memiliki Dewan Penyunting Jurnal berkualifikasi sebagai bidang keilmuan. Nah, ini memang kekuatan silat rohmi, kata Prof. Al-Makin dari Jurnal Al-Jamiah, jurnal Sinta I dalam bidang agama. Pentingnya silat rohmi menghadiri conference, ya. Kemudian kita perkenalan dengan orang-orang hebat, ya. Dan bidang- bidang kita undang menjadi reviewer, gitu. Jadi memang, mengolah jurnal itu harus aktif, ya. Punya jejaring yang kuat, ya. Nah, kemudian jurnal itu harus melibatkan mitra bestari, ya. Jadi jurnal itu harus melibatkan mitra bestari berkualitas. Baik editor, reviewernya itu juga harus berkualifikasi baik, ya. Yang saya tahu, kalau editor sebaiknya 60 persen itu, kalau editor 40 persen dari luar, kalau reviewer itu 60 persen dari luar, ya. Dari luar kampus. Jangan semuanya dari Akademi Kebidanan, Harapan Ibu, Pekalongan semua, ya. Dan nanti jangan sampai artikelnya ya dari temannya sendiri, yang mereview ya kita sendiri, yang membaca kita sendiri, itu nanti kalau masuk di DEWAC, itu bisa berpotensi di embargo, ya. Jadi biasanya memang kalau volume 1, nomor 1 itu susah, ya. Mencari artikel itu susah. Itu tadi, Cinta berapa harus lari, tuh. Nah, maka caranya mungkin carilah para alumni yang sudah mengajar di tempat lain, ya. Jadi teman, alumni, ya, yang dari kampus kita. Walaupun alumni kampus kita, tapi kan sudah kerja di tempat lain, sehingga kampus-kampusnya atau sedang S2 atau S3 itu memakai afiliasi tempat S2, S3 atau tempat yang lain, ya. Jadi jangan tulisannya, penulisnya dari kampusnya sendiri, editornya sendiri nulis, reviewernya nulis, lah itu berpotensi kurang baik, ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB, menjaga konsistensi gaya penulisan dan format, dikelolat dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. Terbit sejadwal, punya EISSN, jadi kalau jurnal baru itu, jurnal saya yang GOPR itu hanya EISSN. Jadi paradigma-nya kami sudah tidak cetak lagi, ya. Dan punya DOI. Nah, DOI itu perlangganan di RCI bisa, di luar pun bisa, ya. Oke, berikutnya Bapak-Ibu. Berikutnya mengenai scoring, ya. Scoring pemeringkatan jurnal. Nah, dalam pemeringkatan itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, dan 5, ya. Nah, kalau Sinta 1 itu nilainya dari 85 sampai 100, ya. Kalau Sinta 2, itu nilainya dari 70, ya. 70 ke atas, ya. Nah, ini memang di Indonesia ini biasanya kalau dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu naiknya itu yang paling pol itu Sinta 2, ya. Kenapa Sinta 2? Ya, karena kalau Sinta 1 itu biasanya harus terindeks skopus, gitu, ya. Terindeks skopus. Jadi kalau nggak skopus, ya noraskopus, ora lah itu. Nah, itu repot, ya. Jadi harus skopus, gitu. Kalau nggak skopus, nggak, gitu. Bahkan jurnal saya itu sudah Sinta 2, masuk SDWOS, Web of Science, ya. Sekarang banyak penulis dari Rusia, dari Pakistan, dari Turki, dari Sudan, dari Iran, ya. Bahkan nawari 100 dolar, apa 300 dolar. Pokoknya, kalau kamu janji diterima, 300 dolar saya kirimkan. Wah, ini gurih sebetulnya, ya. Tapi ini godaan iman seorang pengelola jurnal, gitu. Jadi karena saya sudah SDWOS, SDWOS itu sangat dimuliakan oleh orang-orang di luar negeri. Skopus itu ya bagus juga, tapi WOS itu dianggap lebih tinggi, gitu. Makanya, nah itu pun saya nggak bisa Sinta 1 kok. Saya tanya pada suhu-suhu itu, bisa nggak Sinta? Bisa. Ya, noras, skopus, ora, lah, gitu. Ini nggak ada kalimat gitu, cuma taksir saya, ya. Jadi kayaknya imannya pada skopus luar biasa, ya. Oke, Bapak-Ibu, itu sekali lagi indexing itu hanya bonus, jadi jangan jadi persoalan, ya. Yang penting kan berbagi, ya, ikhlas beramal. Oke, berikutnya, Bapak-Ibu, sebentar, ini ada. Dalam akreditasi itu, dalam pengelolaan jurnal, itu ada namanya standar mutu jurnal, ya. Jadi, dalam pengelolaan ini, kita harus memperhatikan, ya. Jadi, sekian banyak jurnal yang ada, ya. Itu ada penilaian-penilaian semacam ini, ya. Jadi ini penting, kadang-kadang nanti diperjelas oleh Pak Yoris, yang ahli dalam hal ini. Jadi ini ada angka-angkanya, ya. Penamaan terbitan berkala ilmiah, kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen. Ini skor-skor yang terbanyak itu adalah penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan itu 17 poinnya. Nah, yang terbanyak itu substansi artikel, kemudian gaya penulisan, gitu, ya. Antara tata kelola dengan konten, sebetulnya lebih banyak kontennya, ya. Nah, kalau kita ini sering, kadang tampilan webnya bagus, ya. Tapi kontennya kurang. Nah, ini yang menyebabkan naik peringkatnya susah, ya. Nah, maka Bapak-Ibu kita perhatikan, ya. Jadi, standar mutu jurnal itu dilihat seperti itu. Dan mencoba indeksasi, ya. Jadi, saya sarankan pada jurnal Ibu-Ibu dari, Bapak-Ibu dari jurnal kebidanan, cobalah ke DOAJ, ke SGWOS, ya. Dengan syarat-syarat tadi. Kalau DOAJ mungkin satu atau dua edisi, ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Yoris itu. Ada yang bilang satu edisi boleh, tapi kalau saya perhatikan, mestinya satu tahun, ya. Jadi, satu tahun, dua edisi itu dilihat. Oke, Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua, mengenai jurnal kita itu, itu nanti akreditasi berlaku selama lima tahun, ya. Selama lima tahun. Jadi, selama lima tahun itu nanti yang dihitung akreditasi itu dua volume yang sudah ada, kemudian tiga tahun ke depan, ya. Nanti setelah lima tahun, maka Bapak-Ibu bisa menyampaikan reakreditasi, ya. Menyampaikan reakreditasi. Nah, itu biasanya dua bulan, tiga bulan nanti menunggu keputusan dari pemerintah, ya. Biasanya bareng-bareng, gitu. Kalau pengguna jurnal itu kalau nanya, gimana kabar, ada kabar, gitu. Nah, sebagainya itu semangat sekali, ya. Ya, pokoknya kita bekerja untuk bagaimana meningkatkan jurnal kita, ya. Nah, sehingga nanti jurnal-jurnal kita menjadi jurnal yang baik dan reputasi Indonesia sebagai indexing DOAC yang terbanyak, ya. Open access yang banyak itu menjadikan negara kita ini punya daya saing yang kuat secara internasional, ya. Kalau di luar negeri, jurnal yang trendiskopis itu seringkali itu close access, ya. Jadi publikasi gratis, tapi close access. Ketika orang mau orang mau baca itu harus bayar, ya. Jadi ada model open access, bayarnya mahal sekali. Kemudian ada close access yang yaitu mungkin gratis publish, submit-nya, tapi untuk melihat saja harus membayar. Maka kalau di Indonesia, ini kesempatan banyak dikagumi karena banyak yang open access dan gratis. Ini memang kekuatan di lahi ta'alanya luar biasa, ya. Sesuai dengan RCI juga, ya. Jiwa relawan, ya. Oke, Bapak-Ibu, saya kira mengenai akribijakan itu semacam itu, ya. Jadi, edisi dua tahun sebelumnya dan tiga tahun ke depan, ya. Nah, kemudian unsur dan popot penilaian jurnal itu untuk tata kelola itu 49 persen, sedangkan substansi itu 51 persen. Nah, 39 persen itu substansi, gaya penulisan 12 persennya. Bahasisannya itu tata kelola. Dua-duanya baiknya di jalan, ya. Ya, kemudian yang terutama yang jurnal kebidanan, ya. Itu bisa mengajukan akreditasi ulang. Jadi, kalau akreditasinya sudah selesai dua tahun yang lewat dan tiga tahun yang ke depan, itu bisa dilihat SK-nya, bisa maju akreditasi lagi, ya. Nah, kemudian kalau sudah intinya mengajukan permohonan, dan ini yang bisa diunduh, ya. Perdoman Akreditasi Jurnal Imia 2018 bisa diunduh di Arjuna Ristek Blinko ID. Kemudian panduan dalam pengelolaan, ya. Panduan editorial pengelolaan Jurnal Imia. Oke, demikian. Mas Manggu, hanya sedikit yang kami sampaikan. Barangkali cukup, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal. Begitu Bapak-Ibu terkait dengan materi tentang akreditasi jurnal ilmiah. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat bagi Bapak-Ibu yang mengikuti webinar ini melalui aplikasi Zoom. Atau kepada Bapak-Ibu yang mengikuti webinar ini melalui streaming YouTube, silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat YouTube itu. Nanti akan kami rangkum dan kami sampaikan kepada para pemateri. begitu penyampaian materi dari Pak Faisal. Yang terakhir, materi akan disampaikan oleh Pak Yoris yang nanti akan menyampaikan materi-materi terkait dengan bagaimana sih meningkatkan perikat akreditasi di Arjuna. Untuk Mas Yoris, kami persilakan untuk memulai penyampaian materinya. baik Bapak-Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya, Mas Umam? Bisa, Mas. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-Ibu peserta. Terima kasih Ibu Direktur. Terima kasih Mas Umam, Pak Fahmi, Pak Faisal, Bapak-Ibu yang lain. Pada kesempatan pagi hari ini, menjelang siang, izinkan saya menyampaikan materi, Bapak-Ibu, tentang upgrade peringkat jurnal di Sinta. Materi nanti bisa Bapak-Ibu download di bit.ly slash event6 SGI Jateng. Baik, Bapak-Ibu. Langsung kita next. Sebelum Bapak-Ibu mulai untuk mengajukan atau upgrade-aggetasi, Bapak-Ibu silakan bisa membaca tentang mekanisme, kemudian peraturan yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kemudian perdomaan akreditasi, panduan akreditasi, dan panduan editorial. Nah, ini berupa link Bapak-Ibu ya. Nanti Bapak-Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube bisa langsung diklik link-nya seperti itu. Kemudian saat ini kondisi sekarang ada penerian Bapak-Ibu untuk kategori di jurnal di Sinta. Jadi, misal contoh Sinta A6 itu nilai akreditasinya 30-40, Sinta 5-40-50, Sinta 4 itu 50-60, Sinta 3-60-70, Sinta 2-70-85, Sinta 1-85-100. Nilai akreditasi itu adalah nilai akhir dari asesor Bapak-Ibu seperti itu. Kemudian untuk kondisi saat ini di jurnal kebidangan harapan Ibu Pekalongan kemarin pada waktu periode 1 tahun 2020 mendapatkan Sinta 5 dengan nilai akreditasinya 40,13. Nanti Bapak-Ibu bisa melakukan upgrade Sinta pada volume 7 nomor 2 tahun 2020. Bagaimana cara atau bagaimana langkah atau strategi yang bisa Bapak-Ibu capai untuk bisa upgrade jurnal kebidangan harapan Ibu Pekalongan. Yang pertama, jumlah editorial timnya perlu ditambah Bapak-Ibu. Kondisi sekarang berjumlah 6 orang. Jadi menurut sumber dari Ristek Brin untuk idealnya untuk editorial beranggotakan 10-20 orang untuk se-level jurnal internasional. Pada umumnya kalau untuk jurnal nasional Bapak-Ibu biasanya berjumpah 5-10. Minimal 1-2 orang itu dari luar instasi. bagaimana dengan reviewer tim atau jumlah reviewer kondisi saat ini untuk jurnal kebidanan yang Bapak-Ibu kelola berjumlah 2 orang. Untuk jurnal nasional reviewer timnya minimal 15-20 orang. Karena langsungnya 1 artikel direview minimal 2 reviewer. Jadi ada 2 yang perlu ditambah yaitu editorial tim dan reviewer timnya. kemudian untuk upload hasil review, kondisi sekarang untuk jurnal kebidanan yang Bapak-Ibu berolah belum ada keterlibatan dari reviewer. Sehingga kalau Bapak-Ibu cek di OGS3-nya Bapak-Ibu semuanya ini, itu masih belum ada file yang di-upload atau bukti dari hasil reviewer. Nanti mungkin di edisi volume 7 nomor 2 bisa Bapak-Ibu upload bukti dari keterlibatan reviewer. Kemudian untuk author guideline-nya ternyata belum tersedia template manuskrip Bapak-Ibu. Jadi template manuskrip itu berbeda dengan author guideline. Jadi perbedaannya kalau author guideline-nya itu memandu penulis untuk menulis artikel dengan baik dan benar, kalau template manuskrip itu memandu penulis untuk disuaikan dalam gaya, format, ukuran, jenis font, dan lain-lain. Jadi template manuskrip itu berbeda dengan contoh layout manuskrip. Jadi yang perlu ditambah adalah template manuskrip-nya. kalau author guideline-nya sudah ada alamat link-nya ini namun belum ada template manuskrip dalam bentuk Microsoft Word seperti itu. Kemudian untuk upgrade di Sinta juga Bapak-Ibu harus konsisten dalam penyuntingan baik di full tef antar artikel dan antar terbitan terutama gaya selingkungnya penyajian judul tabel gambar dan juga metode. di sini Bapak-Ibu bisa melihat jadi antara yang satu dan antara yang dua ini artikel WIWIT dan artikel DIH ini sangat berbeda. Berbedanya mungkin dari judulnya ini judulnya kapital semuanya ini besar-kecil seperti itu. Kemudian selain itu ukurannya juga berbeda juga untuk yang abstraknya. nanti Bapak-Ibu untuk edisi yang volume 7 nomor 2 harus lebih baik dari volume 7 nomor 1 ini. Kemudian untuk artikel belum 100% full OJS. Ini Bapak-Ibu bisa melihat yang ada di story ya. Ini masih Ibu Nuzah semua ya. Jadi masih Ibu Nuzah belum keterlibatan dari editor maupun reviewernya. Sehingga nanti pada edisi 7 2 harapannya bisa 100% full OJS. Kemudian ini masalah pendahuluan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi tentang kepenulisan artikel baik di berdasarkan penelitian maupun pengabdian. Jadi untuk pendahuluan masih belum ada kontribusi atau keterbaruan. Biasanya saya ingin menambahkan juga biasanya ada tujuan penelitian ada pembanding penelitian terdahulu dan penjelasan keep analisis. Sehingga ini contoh dari pendahuluan dari salah satu artikel yang edisi yang terakhir belum ada keterbaruannya seperti itu. Kemudian untuk analisis dan sintesis masih cukup. Nah di sini Bapak-Ibu saya menemukan artikel dari edisi yang terakhir ini hasil membahasan dan ini langsung kesimpulan. Jadi pembahasannya hanya dua parakep saja. Sehingga nanti harapannya Bapak-Ibu untuk penulisan di hasil membahasan itu dijelaskan secara lengkap deskripsi temuannya. Jadi bukan menceritakan angka dan gambarnya tabel saja tetapi temuannya seperti apa. Kemudian nanti paragraf selanjutnya dikaitkan dengan konsep teori yang sudah ada. Kemudian di paragraf yang lainnya baru dijelaskan apakah sesuai atau tidak, apakah lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan di pendahuluan. Untuk simpulan tergolong cukup Bapak-Ibu karena saya menemukan kesimpulannya di sini masih berupa numbering jadi kesimpulan itu harus cukup menjawab tujuan penelitian dan hipotesis. Selain itu juga ditunjang oleh data hasil penelitian yang cukup. Kemudian untuk profil di Google Scholar Bapak-Ibu saya lihat jurnal di kebijakan yang Bapak-Ibu kelola belum membuat profil Google Scholar-nya. Ini saya contohkan profil Google Scholar milik jurnalnya lain. Jadi ini adalah profilnya Bapak-Ibu. Untuk artikelnya memang sudah terindek di Google Scholar tapi Bapak-Ibu harus membuat profil atau mengumpulkan artikelnya dalam bentuk profil sehingga bisa dicek itu citasinya berapa kemudian H-Index-nya berapa seperti itu. Untuk membuatnya nanti Bapak-Ibu bisa menggunakan akun Gmail jurnal untuk membuat ini. Ini sangat mudah Bapak-Ibu tinggal nanti buat akun Gmail jurnal nanti buat profil seperti ini. Kemudian untuk daftar pustaka usahakan nanti di adisi volume 7.2 tahun 2020 ini sumber primer primer ini dari jurnal dari proceeding dan juga 10 tahun terakhir. Ini saya cek Bapak-Ibu jurnalnya-jurnalnya di sini selain tadi harus primer juga harus telnya Bapak-Ibu ini mohon maaf ini saya sedikit mengoreksi jadi misal di sini jurnalnya menggunakan dalam kurung ya di sini dalam kurung dalam kurung dalam kurung ternyata yang di artikel yang lain belum dalam kurung nah seperti ini ini juga sama di artikel yang sama malahan di artikel yang sama ini dalam kurung ternyata ini tidak dalam kurung nah hal ini menjadi perhatian untuk para aksesor jurnal Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu menginginkan jurnalnya naik ke Sinta 4 3 seperti itu jadi Bapak-Ibu untuk edisi yang 7 volume 2 nanti ke depan harus diperbaiki lagi kalau untuk edisi lama tidak perlu Bapak-Ibu perbaiki yang diperbaiki adalah edisi yang akan datang saja kemudian untuk judul judulnya baiknya tempat penelitian dihapus Bapak-Ibu karena nanti akan dijelaskan di dalam penelitian sehingga judulnya harus Bapak-Ibu sepakati berapa jumlah katanya seperti itu agar tidak panjang kemudian Bapak-Ibu untuk penelian yang lain adalah lembaga penulis sebaiknya konsisten atau artikel disini saya cek Bapak-Ibu tidak konsisten dalam penulisan artikelnya ada yang penulisannya emailnya di atas ada yang penulisannya menggunakan jurusan atau prodi kemudian ada yang disingkat di panjang nah untuk penulisan lembaga penulis artikel penulis yang baik Bapak-Ibu harus disepangkati apakah harus sebaiknya sebaiknya prodi kemudian alatiasinya kemudian koma negara seperti itu sehingga nanti ke depan Bapak-Ibu untuk edisi volume 7 nomor 2 sebaiknya langsung dipanjangan seperti ini contohnya seperti ini akademi kebidanan harapan ibu pengolongan koma Indonesia seperti itu walaupun disini ada stikers mungkin Bapak-Ibu perlu dipanjangkan seperti itu lanjut untuk abstrak nah abstrak ini disini memang sudah sesuai ada tujuan penelitian kemudian ada metodenya ada hasilnya kemudian ada kesimpulannya kemudian untuk yang latar belakang ini sifatnya opsional kalau memang abstraknya terlalu panjang bisa Bapak-Ibu hapus yang latar belakang kalau misalnya Bapak-Ibu memang panduannya hanya tujuan berarti hanya tujuan saja yang latar belakang tidak perlu Bapak-Ibu masukkan untuk abstrak di sini Bapak-Ibu dalam satu paragraf sehingga kalau ada layout yang sekiranya abstraknya dua paragraf silahkan digabung saja apalagi ini tiga ya satu dua tiga jadi Bapak-Ibu harus menjadikan itu jadi satu paragraf kemudian untuk keyword disini keyword minimal tiga sampai lima Bapak-Ibu saya cek beberapa artikel di jurnal Ibu Bapak-Ibu semuanya ada yang satu keywordnya ada yang dua minimal tiga maksimal itu lima Bapak-Ibu dibisah dengan tanda titik koma lazimnya keyword itu kecil semuanya atau lower case sehingga nanti untuk keyword ini bisa berfungsi untuk indeksasi nanti kemudian untuk keyword kalau keywordnya dalam bahasa Indonesia tidak perlu Bapak-Ibu miringkannya kecuali ini gaya tidak perlu Bapak-Ibu miringkan kemudian lanjut untuk selain keyword untuk pembababan jadi sistematika pembababan juga Bapak-Ibu harus pastikan konsisten ini yang belum konsisten adalah penulisan dalam simpulan contoh disini ada kata simpulan di artikel ini ada kata kesimpulan ini Bapak-Ibu harus dipastikan konsisten dulu harapannya nanti adisi 72 volume 7 nomor 2 nanti Bapak-Ibu hal-hal seperti ini bisa Bapak-Ibu cermati agar tidak terulang kembali pada edisi yang akan datang kemudian keterangan tabel dan gambar sebagai yang besar artikel di volume 7 nomor 1 ini belum ada keterangan tabel dan gambar seperti ini contohnya belum ada keterangan tabel dan gambar kemudian ini juga belum ada ini juga belum ada ini sudah ada namun disini ada tulisan tabel 1.3 ini belum di-edit secara maksimal harusnya kan tabel 1 untuk penulisan tabelnya sudah bagus disini apa namanya dalam arti nah disini disini juga ada beberapa tabel yang saya rasa ini perlu Bapak-Ibu nah disini ini kan ada presentasi nah seharusnya disini tidak perlu Bapak-Ibu tuliskan presentasi terus dalam bawahnya ada simbol persen seharusnya disini dijelaskan apakah frekuensi ini kaitannya dengan judul subab apa namanya judul tabelnya apa seperti itu karena disini sudah ada tanda persen nah ini sudah betul seperti ini jadi ini perlu Bapak-Ibu cermati termasuk setelah tabel setelah ada paragraf disini juga Bapak-Ibu harus dikasih jahat untuk penulisan paragraf selanjutnya kemudian tata letak atau layout biasanya lazimnya latar-latara pustaka itu rata air atau rata dengan di bawahnya disini ada artikel yang jomplang jadi artikel yang terakhir itu jomplang dengan artikel yang ini beberapa yang lain sudah sama tapi ada beberapa artikel yang jomplang ini juga menjadi perhatian untuk nanti Bapak-Ibu bisa naik ke peringkat lebih tinggi lagi kemudian penomoran penerbitan ini sebaiknya Bapak-Ibu harus sebagu dan bersistem berurutan dalam suatu volume ini mohon maaf saya mengoreksi Bapak-Ibu disini ada sedikit kekeliruan mungkin kemarin pada waktu akreditasi nilainya rendah atau nilainya 0 mungkin karena ini Bapak-Ibu seharusnya penulisan volume volume di tahun yang sama itu tetap volume 1 edisinya ini edisinya volume 1 nomor 1 tahun 2017 ini volume 1 nomor 2 tahun 2017 ini volume 2 harusnya Bapak-Ibu volume 2 nomor 1 tahun 2018 ini volume 2 nomor 2 tahun 2018 nah ini harusnya volume 3 ini volume 3 nomor 1 tahun 2019 ini volume 3 nomor 2 tahun 2019 baru ini volume 4 nomor 1 tahun 2020 nah nanti yang edisi selesai volume 4 nomor 2 tahun 2020 harusnya seperti itu Bapak-Ibu agar nanti penerbitannya bagus dan bersistem kalau seminta ini tidak diperbaiki nanti mungkin untuk update peringkat yang lebih tinggi lagi itu selesai Bapak-Ibu karena disini nilainya sudah hilang di bagian penomoran penerbitan untuk kunjungan Bapak-Ibu perlu ditingkatkan melalui media sosial saat ini untuk kunjungan jurnal kebidanan baru 0,1 ya ini rata-rata per hari nanti Bapak-Ibu bisa melihat disini rata-rata per hari kunjungan uniknya ini 0,1 nah Bapak-Ibu silakan ditingkatkan melalui media sosial bisa melalui Facebook atau WA atau mungkin yang lain atau mungkin TikTok juga bisa silakan Bapak-Ibu bisa tingkatkan itu nah untuk indeksasi ini saya cek untuk indeksasi yang bisa Bapak-Ibu tampilkan di jurnalnya adalah dimension ini sudah muncul ya profile dimension untuk jurnal kebidanan harapan Ibu Bapak-Ibu nanti bisa Bapak-Ibu nampilkan apa namanya dimensionnya disitu di profile-nya Bapak-Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf saya tadi mengoreksi jurnal Bapak-Ibu mudah-mudahan nanti pada edisi volume 4 nomor 2 tahun 2020 bisa lebih baik lagi sehingga nanti kalau sudah terbit bisa Bapak-Ibu lakukan akitasi atau naik peringkat sehingga nantinya bisa naik peringkat menjadi sinta 3 mungkin sinta 4 seperti itu nanti bisa Bapak-Ibu melakukan setelah nanti terbit volume 4 nomor 2 seperti itu mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kekurangan nanti bisa Bapak-Ibu diskusikan sekian terima kasih saya kembali lagi ke Mas Umam selaku moderator terima kasih Mas Yoris untuk penyampaian materinya ketiga pemateri sudah menyampaikan materi yang sangat menarik untuk didiskusikan di sesi akhir ini tetapi saya coba untuk menyapa terlebih dahulu menyapa lagi tepatnya teman-teman teman-teman atau Bapak-Ibu yang bergabung di streaming YouTube ada 184 Bapak-Ibu yang mengikuti streaming di YouTube selamat bergabung bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung untuk materi nanti akan kami sampaikan link materi berikut dengan sertifikat untuk Bapak-Ibu sekalian sesi terakhir sesi diskusi saya coba persilakan Bapak-Ibu dari Akademi Kebidayaan Akademi Kebidayaan Harapan Ibu Pekalongan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan jika ada atau saya bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat yang pertama ada dari ada dari Bapak Muhammad Arafah ini terkait dengan pertanyaan untuk Pak Fahmi seumpama mau dikasih masuk tulisan di Sinta atau Skopus apakah sumber referensi rujukan obadi dan HBG silahkan Pak Fahmi untuk merespon pertanyaan ini Pak Fahmi Halo Pak Pak Fahmi Mohon maaf suaranya kecil sekali Pak Fahmi ya suaranya kecil ini tidak seperti awal tadi terima kasih referensi yang kita gunakan baiknya memang referensi referensi yang kita gunakan juga menggunakan Sinta 2 misalnya artikel mau disubmit ke jurnal yang terindeks Skopus maka akan lebih bagus kalau referensi yang kita gunakan juga itu menggunakan referensi berbasis artikel yang terindeks Skopus Jangan sampai kalau artikel kalau disambil kemudian Pak Fahmi Mohon maaf suaranya terputus ini karena lewat pulau laut jadi suaranya mungkin hilang di lewat laut Mas Mangku bisa dengar ya ya sudah ini sudah sangat jelas kalau sekarang sudah ya baik jadi mohon maaf referensi yang digunakan itu sebaiknya setara bahkan bagus kalau lebih referensinya juga jurnal kalau misalnya kita misalnya jurnal yang lebih lebih kesintas satu itu juga jadi semacam ini jadi memang kira-kira karena referensi basis jurnal kalau misalnya tahun terakhir tapi itu bisa lima terakhir 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 semoga dapat menjawab tapi pada intinya adalah preferensi tentu harus mendukung kriteria artikel yang diminta oleh jurnal yang bersangkutan ketika memang diminta adalah lima tahun terakhir atau sepuluh tahun terakhir ikuti apa yang diminta jurnal yang bersangkutan begitu kira-kira begitu ya Pak Fahmi kemudian pertanyaan lain untuk Pak Fahmi juga ini untuk pengajuan reakreditasi harus menunggu berapa terbitan kembali oh ini mungkin untuk Pak Faisal kira-kira untuk melakukan reakreditasi harus menunggu berapa terbitan kembali ini seperti yang juga ditanyakan oleh apa namanya pendengar kita di Youtube kira-kira menanyakan kira-kira kalau mau reakreditasi harus menunggu berapa terbitan lagi silahkan Pak Faisal mungkin bisa disambil ulang disini untuk reakreditasi ya menunggu setelah satu edisi terbit jadi tidak lama-lama apabila sudah satu edisi terbit itu bisa maju lagi untuk akreditasi sekarang dimudahkan prosesnya ya 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 demikian Pak Umam kemudian pertanyaan lain untuk hasil pembahasan sebaiknya ada berapa halaman Bapak ini mungkin untuk Pak Fahami mungkin ya untuk berkaitan dengan substansi artikel ya diskusian biasanya Bapak itu sekitar 600 kata itu dia dipecah jadi 3-4 3-4 paragraf jadi diskusian kan diskusian itu gunanya untuk bisa membuktikan argumen yang sudah disampaikan pada awal pada jadi ketika misalnya argumen yang disampaikan di introduction itu pembuka adalah di discussion cara menulis discussion itu ada 3 hal yang harus dimasukkan yang paling pertama adalah kesimpulan daripada hasil temuan kita yang kedua adalah kita membandingkan hasil temuan kita dengan temuan orang lain apakah misalnya ada perbedaannya atau ada persamaannya jika ada persamaannya mohon dijelaskan jika ada perbedaannya juga mohon dijelaskan yang ketiga adalah implikasi daripada penelitian yang sudah itu implikasinya ada beberapa macam bisa implikasi teoretik bisa juga konsep implikasi konsep implikasi metodologis atau implikasi praktis itu bisa begitu Mas Mangku ya 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 terima kasih Pak Fami kemudian pertanyaan lain dari Bu Ida terkait dengan perbedaan reviewer dan mitra bersari pertanyaan lanjutnya adalah kira-kira syarat untuk menjadi reviewer itu seperti apa apakah harus ada rumpun apakah harus satu rumpun ilmu mungkin untuk Pak Faisal terkait dengan peraturan agritasi atau mungkin kepada Mas Yoris berkaitan dengan evaluasi Dewan Penyunting atau evaluasi editorial team dan reviewer kira-kira mungkin pertanyaan yang lebih spesifik adalah kira-kira bagaimana menemukan atau mencocokkan diri terkait dengan rumpun keilmuan seorang dosen untuk menjadi reviewer di salah satu juta silahkan Pak Faisal atau Mas Buris menjawab Pak Joris Pak Faisal iya iya Mas baik tadi pertanyaannya tentang reviewer ya Mas ya iya jadi untuk Mitra Bestari itu istilah tahun 2004 Bapak Ibu jadi sekarang mungkin terbanyakan kontrolnya reviewer ya jadi istilahnya kalau Mitra Bestari itu dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reviewer sebenarnya kalau reviewer itu penelaat kalau di bahasa Indonesia sedangkan kalau untuk bidang keilmuannya itu usahakan sama Bapak Ibu misal di bidang kebidanan atau lebih kesehatan juga bisa yang penting kebidanan kan ada macam-macam ada seperti itu kemudian untuk kemudian untuk peserta menjadi reviewer itu Bapak Ibu bisa yang penting mempunyai publikasi bisa di Google Scholar atau di Sinta atau di Orchid atau di Skopus Bapak Ibu minimal pernah menulis artikel jurnal internasional jurnal internasional ini tidak harus skopus tidak harus web of science tapi jurnal internasional di negara lain seperti itu itu Bu Ida yang bisa saya sampaikan mungkin ada tambahan silahkan Pak Faisal mengenai reviewer ini memang kalau bisa serumpun jadi ada pertanyaan apakah harus serumpun itu memang harus sebidang kalau di luar dari rumpunnya nanti artinya relevansinya akan kurang karena kita mencari orang yang kadang memang akrab baik tapi tidak serumpun nanti jadi masalah jadi rumpun kemudian kita lihat di jurnal akademi kebidanan itu yang yang saya tampilkan masih kurang reviewernya masih kurang editornya juga masih kurang jadi kalau bisa bisa berjajaring mencari reviewer dan editor dari luar kalau saya biasanya pakai open recruitment jadi di jurnal kita tampilkan open recruitment pakai google form biasanya banyak nanti kalau kita masuk kalau saya dari bahasa inggris itu di grup WA dosen bahasa inggris jadi bapak ibu mungkin bisa bikin di announcement itu bikin open recruitment dan masuk di komunitasnya mungkin asosiasi kebidanan atau asosiasi dosen komunitas dosen kebidanan itu nanti akan banyak orang yang mau menjadi reviewer dan editor demikian mas umam iya iya terima kasih Pak Faisal sebelum beralih ke beberapa pertanyaan yang saya rangkum di youtube bapak ibu dari akbit harapan ibu pekalongan ada yang mau ditanyakan lagi disampaikan secara langsung silahkan ada bapak ibu kalau belum ada saya coba saya silahkan silahkan iya silahkan iya terima kasih iya terima kasih sebelum kemudian kepada number kita yaitu bapak Fahmi Faisal dan bapak Ioris terima kasih sekali sudah memberikan informasi memberikan manfaat bagi jurnal kami dan nanti jurnal kami bisa reakreditasi sehabis ini webinar ini selesai nanti kita akan memperbaiki apa yang menjadi dari bapak Ioris bapak Fahmi maupun bapak Faisal nah disini tadi saya mendengar beberapa materi yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber saya ingin kepada bapak Ioris tujuan reakreditasi tadi sudah disampaikan bapak Ioris itu untuk terbitan volume 4 nomor 2 tahun 2020 apakah yang tahun 2019 itu kita perbaiki sesuai template yang sudah atau cuma terbitan terbaru saja karena sebelumnya saya pernah mengikuti seminar di Semarang itu untuk terbitan tidak perlu diperbaiki karena yang lewat diperbaiki sekarang reakreditasi yang bisa lebih baik apakah harus diperbaiki dari yang tahun mungkin tahun 2019 yang volume 3 nomor 1 atau cukup nomor 2 ini mungkin mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan terima kasih mas mangku silakan mas jaris kita ngasih pertanyaan terima terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Hilda perbedaan perbedaan dari layout seperti itu jadi yang lalulah biar berlalu Bapak Ibu karena ini new normal ini Bapak Ibu juga harus new layout mungkin nanti jadi layoutnya nanti silakan Bapak Ibu perbaiki penyuntingannya silakan diperbaiki untuk volume 4 nomor 2 terutama tadi komponen-komponen yang harus Bapak Ibu perbaiki untuk meningkatkan jumlahnya sehingga bisa naik ke Sinta 4 3 sampai 2 Bapak Ibu begitu Bu Hilda yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan yang lain silakan ya prioris ya sudah cukup ya kalau ya sudah cukup mas mangkuh ya pertanyaannya ada pertanyaan lain Bapak Ibu yang yang ingin disampaikan secara langsung silakan kalau belum ada saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang ada di Youtube sudah saya tulis ulang di PowerPoint yang saya tampilkan ini yang pertama soal reakreditasi sudah terjawab tadi hanya perlu satu terbitan kemudian yang kedua juga sama terkait dengan reakreditasi ini sudah terjawab kemudian yang ketiga pertanyaan soal jika penulis submit artikel dengan format PDF untuk mengubah urutan halaman apakah ada di tools OJS3 dari Pak Fadil Abdillah Min mas syuris mungkin terkait dengan teknis bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan ini merubah urutan halaman ya merubah format mungkin ini yang dimaksud format artikel kalau ada penulis yang mengirimkan dengan format PDF ini mau praktek atau mau ngawang-ngawang mas kalau silahkan biasanya saya ini format ke MS Word itu kan ada PDF to Word itu jadi sebenarnya pilihan ya Pak jadi sebenarnya pilihan kepada pengelola jurnal apakah ingin mengembalikan tulisan ini kepada penulis ataukah mau mengubah sendiri dalam bentuk Word begitu kalau mau dikembalikan di silahkan dikembalikan di kontak penulis untuk mengubah atau submit pulang dalam bentuk Word begitu kira-kira jawabannya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah mempengaruhi penilaian jurnal apabila template pada tahun pertama volume 1 dirubah sedikit di tahun kedua di volume 2 ini juga sudah terjawab tadi berkaitan dengan pertanyaan terakhir terkait kira-kira apakah kita perlu merubah template ketika akan mengajukan akreditasi ulang atau tetap dibiarkan memakai template yang lama ini sudah terjawab saya pikir kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan volume dan nomor kalau terbitan pertama oktober 2019 penulisan volume nomor 1 penulisan volume 1 nomor 1 terbitan untuk selanjutnya adalah April 2020 yang benar yang benar seperti apa ini sering terjadi Pak Yoris Pak Faisal ada beberapa jurnal bahkan sebagian jurnal yang menerbitkan artikelnya di pertengahan tahun jadi dengan terpaksa menuliskan volume 1 nomor 1 nya di tahun 2019 misalnya kemudian di volume 1 nomor 2 nya melompat ke tahun 2020 ini kira-kira seperti apa apakah akan mengganggu proses aretasi atau tidak apa mungkin ada solusi untuk merubah volume ini atau seperti apa silahkan Pak Faisal atau Mas Yoris Mas Yoris manggu iya silahkan Mas Yoris Pak Yoris manggu iya sebenarnya tergantung akter lahirannya sih jadi akter lahirannya kalau akter lahirannya itu ternyata di ISCN tertulis volume 1 nomor 1 tanpa bulan ya tanpa bulan berarti kan kita bisa menuliskan berarti kita bisa menerbitkan April dan Oktober langsung seperti itu tapi kan sekarang kan ISCN sekarang pakai bulan sekarang ya Pak kalau pakai bulan berarti pasti nanti pasti ini terbitan pertama pasti tertulis di ISCN nya volume 1 nomor 1 bulan Oktober nah kalau seperti itu berarti karena ini udah akhir tahun udah sehingga nanti untuk perbaikannya lagi sudah betul itu berarti volume 2 nomor 1 bulan April tahun 2020 nanti lanjut volume 2 nomor 2 bulan Oktober 2020 seperti itu yang volume 1 nomor 2 nya nggak ada Pak ya nah jadi volume 1 nomor 2 itu dianggap tidak ada oh gitu oh tergantung ISCN nya kalau ISCN nya tidak ada tulisan apa namanya bulan itu malah malah apa namanya malah bisa volume 1 nomor 1 volume 1 nomor 2 itu bisa kalau sekarang kan ISCN nya kan sekarang sudah ada apa namanya sudah ada bulannya sehingga kita tidak bisa yang bisa kita lakukan berarti memperbaiki yang tahun ini berarti volume 2 nomor 1 bulan April tahun 2020 mungkin begitu Pak bisa menambahkan silahkan Pak apa sudah cukup sudah cukup Pak oke tapi pertanyaan lanjutannya mungkin kira-kira ketika formatnya seperti ini volume 1 nomor 1 nya di pertengahan tahun kemudian volume 1 nomor 2 nya di tahun berikutnya apakah akan mengganggu proses akreditasi atau tidak Pak kalau seperti ini berarti kita bisa mengakreditasi kan berarti nanti nanti pada saat volume 3 nomor 1 ya ketika sudah 2 ketika sudah 2 tahun atau 4 terbitan begitu ya iya betul volume 3 nomor 1 biasanya biasanya di tim tim di restek green juga ini juga mulai perdebatan ada yang beberapa yang saya lihat itu langsung masuk ke desevaluasi ada yang ditolak juga seperti itu tapi mungkin lebih baiknya dicoba saja ini mungkin dicoba saja nanti volume 3 nomor 1 2021 ya nanti dicoba untuk akreditasi kalau ditolak ya berarti kita menunggu volume 3 nomor 2 tahun 2021 seperti itu baik begitu untuk pertanyaan ini ya pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan pola kolom jika jurnal memakai pola 2 kolom tapi template artikel di web jurnal 1 kolom apa itu tidak masalah toh nanti artikel masih di layout lagi ini maksudnya gimana antara di template sama di di pdf nya berbeda oh ya jadi mungkin maksudnya adalah ketika di template 1 kolom 1 kolom dan ini saya agak bingung ini pertanyaan ini maksudnya apa atau mungkin maksudnya ketika penulis mengirimkan dengan 2 kolom tapi template nya 1 kolom itu apa tidak masalah begitu ya mungkin ya dari Pak Harvey Purba saya pikir nanti kalau kalau ada kasus seperti ini tinggal bagaimana kemudian pengelola merubah template ini di bagian akhir ketika akan unggah galai ke OJS tapi ketika ketika dimungkinkan untuk dikembalikan ke penulis artikel ini bisa juga dikembalikan lagi ke penulis untuk diperbaiki kemudian di subnet ulang mungkin seperti itu maksudnya ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Yoris izin bertanya pada isu 1 nomor 1 itu belum memiliki ISSN dan setelah keluar ISSN ISSN tersebut tidak dapat di input di isu 1 tetapi isu 2 dan seterusnya dapat di input ini berkaitan dengan nah ini 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 seperti pengajuan jurnal awal ketika mengajukan ISSN biasanya memerlukan terbitan terlebih dahulu baru bisa mengajukan ISSN dan apakah ISSN itu berlaku untuk terbitan sebelumnya kira-kira mungkin begitu Mas Yoris Sebenarnya apa untuk Pak Rahman Perdana ini kalau memang atal lahirnya baru muncul di volume 1 nomor 2 ya berarti volume 1 nomor 1 itu ya istilahnya tidak tidak memiliki ISSN ini sebaiknya Bapak-Ibu yang memiliki jurnal perdana atau jurnal baru sebenarnya bisa Bapak-Ibu ISSN itu atau elektronik itu bisa volume 1 nomor 1 tinggal nanti dicantumkan dalam pengajuannya jadi pengajuannya ditulis sekalian volume 1 nomor 1 jadi baik P sama E nya itu bisa langsung volume 1 nomor 1 keluar ada ISSN seperti itu sekarang bisa kalau saya kemarin saya coba mendatakan ISSN jadi terbit dulu edisi perdana kemudian pada saat pengajuan itu saya tulis apa namanya saya tulis volume 1 nomor 1 kemudian langsung diberi ACC dari PI LIP nya seperti itu kira-kira begitu untuk Pak Rahmat Perdana kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira berapa persen jurnal untuk alokasi artikel jenis systematic review dan case report ini berkaitan dengan artikel dalam satu isu kira-kira berapa presentasi antara systematic review dan case report atau mungkin ada beberapa jurnal juga yang menerbitkan book review dan seterusnya dan seterusnya nah kira-kira presentasi untuk jenis-jenis artikel ini berapa baiknya Pak Faisal atau Pak Yoris mungkin bisa menjawab pertanyaan ini tunggu Pak Faisal silahkan menurut saya kalau di jurnal kita tampilkan lebih banyak jurnal kemudian ada book review tapi tidak banyak itu terserah pengelola jurnalnya mau menampilkan seberapa tapi mestinya mayoritasnya lebih banyak artikel jurnal kalau case report atau book review itu hanya prosentase kecil aja tapi mau terserah itu gimana ya sementara ini saya belum pernah menurutkan yang book review tapi ada jurnal-jurnal yang lain seperti itu Mas Fahmi mungkin yang lebih paham yang lebih banyak eksplorasi jurnal Mas Fahmi bisa membantu ini jurnalnya mas tergantung jurnalnya jadi kadang-kadang yang kita temukan itu jurnal 10 artikel hanya satu artikel saja 10% dari total keseluruhan artikel itu masuk di artikel review atau case report satu atau kadang dua Mas jadi presentase itu dikebalikan lagi ke pengelola Pak ya ya benar berserah untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan editor apakah boleh dalam satu rumpun atau apakah boleh di luar rumpun atau tetap dari satu rumpun untuk bernot pertanyaan ini tadi sudah dijawab berkaitan dengan rumpun keilmuan ketika ingin menjadi editor dan reviewer tentu perlu satu rumpun dengan jurnal yang di 7 atau jurnal yang ketika kita menjadi editor dan reviewer pertanyaan lain saya temukan lagi satu di Youtube minimal berapa minimal untuk bisa mengajukan akreditasi berapa tahun atau berapa kali terbitan tadi juga sudah disempat disinggung terkait berapa minimal terbitan untuk mengajukan akreditasi untuk pertama Bapak Ibu diperkenankan untuk menerbitkan 4 terbitan terlebih dahulu atau 2 tahun untuk seterusnya untuk akreditasi cukup 1 terbitan untuk mengajukan akreditasi kira-kira beberapa pertanyaan itu yang bisa saya tangkap dari Youtube Bapak Ibu dari internal Rapan Ibu Pekalongan ada yang mau disampaikan silahkan Rapan Ibu Pakalonga menyampaikan terkasih sekali ilmu baru bagi kami kepada Narasumber semua panitia RI Jawa Tengah yang sudah bantu kami untuk menyediakan kegiatan webinar tentang jurnal public management ini. Mudah-mudahan bagi kami bisa memperbaiki tadi apa yang disampaikan itu sekali kritik saran dan masukan mungkin banyak sekali kekurangan dari kami dalam jurnal ini karena kami juga belajar dan mohon bimbingannya kepada RJI khususnya Pak Fahmi serta Pak Helman bersedia membantami selama ini sehingga mungkin ini masih Sinta Lima bisa kami capai sampai ini mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa perbaiki bisa lebih baik lagi kali atas kegiatan ini kami juga apa namanya dari institusi dan banyak-banyak terdiri mudah-mudahan ini bisa bahkan ilmu yang bisa kami peroleh terima kasih itu saja mungkin terima kasih terima kasih ini kita masih sampai jam 12 ini ada pertanyaan lagi dari youtube tapi saya tampilkan ulang untuk mengakomodir teman-teman berserta dari youtube saya coba tampilkan ulang beberapa pertanyaan terakhir bentar ini untuk mas Yaris mungkin ya ini terkait dengan DOAJ mungkin ini gak sesuai dengan tema kita kali ini tapi mohon berkenan untuk menjawab mas Yaris terkait dengan pengajuan DOAJ jika ditolak karena permasalahan copyright dari reviewer menanyakan copyright di web dan jurnal kami berbeda maka mohon pencerahan untuk permasalahan ini silahkan mas Yaris untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan penolakan DOAJ yang berkaitan dengan copyright ya terima kasih mas Umam sebenarnya ini harus dilihat dulu link jurnalnya atau lihat jurnalnya dulu apakah ini bisa bisa jadi copyrightnya ternyata misalnya contohnya di webnya itu copyrightnya penulis ternyata di web jurnalnya adalah copyrightnya jurnal nah itu kan mungkin ada perbedaan sehingga itu jadi bahan DOAJ untuk menolak jadi mungkin perlu dilihat juga harus di cek lagi apakah jadi kalau Bapak-Ibu ingin mengajukan lagi 6 bulan yang akan datang Bapak-Ibu harus menyamakan copyright baik di PDF jadi PDF jadi perlu pengecekan juga Bapak-Ibu PDF web di header juga di footer di footer kadang-kadang itu berbeda juga copyrightnya kadang-kadang kadang-kadang di PDF juga diberikan copyright juga nah itu Bapak-Ibu yang pertanyaan ini harus disamakan nanti pada waktu 6 bulan lagi bisa mengajukan lagi ya 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 oke terima kasih Mas Yoris kira-kira begitu jawaban untuk pertanyaan ini pertanyaan selanjutnya adalah terkait jumlah terbitan artikel awalnya terbit 10 judul maka selanjutnya apakah harus 10 judul atau boleh turun atau lebih silahkan Mas Yoris Pak Faisal atau Pak Fami untuk pertanyaan ini jumlah terbitan tidak stabil ya kira-kira begitu jumlah terbitan apakah boleh tidak stabil ataukah harus tetap stabil jumlahnya sesuai dengan terbitan awal tidak stabil tidak apa-apa ini boleh boleh nambah boleh turun silahkan ya sebenarnya ini tidak tidak ini ya tidak menjadi permasalahan yang serius tapi yang jelas adalah minimal artikel dalam satu terbitan kalau kita merujuk pada DOAJ misalnya minimal 5 ya Mas Risa dalam satu tahun akan tetapi ketika kita merujuk ke Arjuna pengajuan Arjuna minimal 5 5 itu dalam satu terbitan apakah itu lebih dari 5 tidak masalah apakah itu mau stabil atau tidak mau terbitan ini terbitan sekarang 5 dan terbitan berikutnya 10 itu tidak jadi masalah sejauh substansi artikel tetap diperhatikan ya kira-kira begitu sebentar saya coba cari pertanyaan lagi dari Youtube ini sangat banyak pertanyaan dari Youtube saya sampai bingung untuk scroll chat di Youtube ini ya ini banyak yang tanya soal sertifikat dan link materi nanti akan kami sampaikan di akhirisi setelah ini saya sampaikan link materi dan link sertifikat yang dapat Bapak-Ibu akses melalui link yang ada sambil menunggu Bapak-Ibu dari internal mungkin ada yang mau ditanyakan saya coba cari pertanyaan pertanyaan dari Youtube yang sekiranya bisa dijawab oleh Bapak-Ibu materi ada satu pertanyaan terkait dengan Garuda region pertanyaan sekali lagi Pak katanya untuk terlindek di Garuda harus publish dua isu dalam satu tahun kalau satu tahun kami publish tiga isu Januari April dan Juli apakah bisa daftar di Garuda tersebut dengan isu itu silakan mas Pak Faisal atau Pak Fami untuk menanggapi pertanyaannya Mas Doris mungkin terkait dengan Garuda nah mungkin itu isunya dari mana itu iya iya tiga kali silakan Pak Faisal Pak Ioris itu yang lebih paham itu tentang Garuda apakah harus satu tahun ya ringkas pertanyaan mungkin apa berapa persyaratan untuk terindek ke Garuda mungkin begitu Pak tingkatnya apakah harus satu tahun dan satu tahun itu harus ada dua itu apakah ketika tiga itu tetap diperbolehkan atau mungkin begitu ada pengalaman dari Pak Helmi Suyanto ada yang temannya barusan mengajukan Garuda ditolak karena baru satu kali terbit jadi jadi kalau baru satu kali maju itu belum boleh mungkin perlu dilihat peraturannya apakah mengharus satu tahun begitu ya jadi menunggu satu tahun sekian isus baru bisa maju gitu jadi ada pengalaman begitu satu isu itu enggak boleh masih belum mencukupi begitu Pak Manggu oke terima kasih Pak Faisal mungkin kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekali ya jika mungkin tidak ada pertanyaan lanjutan saya tutup acara sesi webinar kali ini bekerja hasil kerjasama dari Relawan Jurnal Indonesia dan Akademi Kebedaan dan Harapan Ibu Pekalongan bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses materi dan sertifikat bisa dibuka di link yang saya tampilkan ini di bit.ly garis bering event 6 RJ Jateng tersedia juga materi-materi yang disampaikan di acara webinar lain di link ini nanti Bapak Ibu bisa buka lamanya itu nanti terkoneksi dengan Genejo dimana banyak materi-materi dari para pembicara yang juga pernah disampaikan di acara lain jadi saya kira begitu saya beri kesempatan untuk ya silahkan Pak 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 silahkan ya terima kasih Pak yang pertama mau menanggapi yang mendaftar ke Geruda itu yang harus apakah 1 tahun atau 2 isu nah salah satu jurnal kami pernah pada isu pertama setelah terbit pertama pada pelumah pertama dan nomor pertama langsung mengajukan setelah itu ditolak dan kami diberikan email atau dikasih email bahwa untuk mengajukan ke Geruda itu minimal harus 2 terbitan kalau misalkan 1 tahun 2 terbitan ya 1 tahun kalau misalkan terbitannya 1 tahun 3 kali ya setelah terbitan kedua tidak menunggu 1 tahun dan dan sudah tertulis di web Geruda bahwa syaratnya memang minimal 2 terbitan saja sudah itu itu yang Geruda pak yang nomor 2 pak ini sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk link yang sertifikat ini di nomor nya disitu tertulis bulan ke 5 bulan 5 2020 kan sekarang sudah bulan berapa pak kan sudah bulan 6 di link sertifikat di web jurnal di situ tertulis 6 garis mereng RG strip jateng strip 5 kan seharusnya 2020 mohon bisa dikoreksi terlebih dahulu sebelum di setel teman-teman pak terima kasih pak ya ya terima kasih pak ini mungkin terkait dengan admin RJI mungkin bisa diperpati berkaitkan dengan sertifikat ini nanti coba dikoreksi ulang apakah perlu diperbaiki atau tidak jika perlu diperbaiki nanti akan secara otomatis diperbaiki atau ada tanggapan mungkin mas Joris terkait dengan ini ya 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 nanti link materinya bukan itu bukan itu tapi relawanjurnal.id webinar RJI Jateng akbit harapan ibu pekalungan itu diklik masuknya ke link yang lain itu yang ini ditampilkan ini ini relawanjurnal bisa lihat di cat di copas saja yang di cat relawanjurnal.id slash webinar ada stripnya RJI Jateng tadi ada yang menyampaikan ketika diklik perginya ke link pendaftaran untuk apa ini ya Pak sudah betul Pak silakan mas tadi mau menanggapi soal sertifikat oh iya jadi angka lima itu itu bukan bulan ya tapi ini tahun kelima jadi tahun kelima untuk SDI SDI Tureci terkait dengan link tadi nanti ketika Bapak Ibu mengklik link yang saya share itu akan merujuk ke sini Bapak Ibu di bawah itu ada materi dan sertifikat yang bisa diakses linknya tadi yang sudah saya sampaikan kira-kira begitu apakah ada penutup dari Bu Ida Baroro selaku Direktur Akademi Kebedaan Sarapan Ibu Pakalongan karena kita sudah memasuki waktu untuk acara ditutup silakan kalau ada kata penutup dari pihak Akademi Kebedaan Sarapan Ibu Terima kasih Suara saya terdengar Bapak Terjengar jelas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wasyukur acara webinar webinar kali ini sudah terselenggaranya terselenggaran dengan baik terima kasih tim RJI Jawa Tengah Pak Yoris Adi kemudian para narasumber terima kasih ilmunya sangat bermanfaat bagi kami terutama untuk pengembangan jurnal penelitian maupun pengadian masyarakat saya sekali lagi terima kasih atas nama institusi dihadapan Ibu Pekalongan semoga kerjasama ini bisa berlangsung terjalin di event-event selanjutnya Bapak Indih matur suun sangat itu saja dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Ida untuk menutupnya seperti biasa biasanya RJI ketika selesai melaksanakan seminar pelatihan dan lain sebagainya itu tetap akan kami pantau perkembangan dari jurnal yang kami bimbing jadi jangan khawatir nanti jika ada kendala nanti bisa dikomunikasikan dari dikomunikasikan dengan RJI langsung dengan Mas Yuris secara personal atau Pak Faisal dan Pak Fafi kira-kira begitu mungkin untuk penutup kita bisa foto bareng Ibu lewat aplikasi virtual di screenshot begitu untuk kenangan-kenangan begitu istilahnya ini modinya silahkan Bapak Ibu untuk memperlihatkan muka terakhir kalinya untuk kami screenshot sebagai dokumentasi begitu ya bentar satu ini masih ada beberapa yang belum saya coba screenshot sekali lagi Bapak Ibu baik terima kasih kira-kira begitu Bapak Ibu acara kita siang hari ini terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini terima kasih juga untuk para peserta yang ikut streaming di YouTube antusiasnya sangat luar biasa sehingga kami cukup kewalahan untuk membacakan beberapa pertanyaan mohon maaf juga bagi beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan dan terjawab semoga nanti bisa kami bantu jawab karena link streaming ini akan diunggah di channel RJI komentar-komentarnya juga masih akan terbuka jadi masih terbuka kemungkinan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh pemateri-pemateri kita sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih standby sampai akhir ini link sertifikat sekali lagi kalau ada yang tanya di YouTube ini tadi linknya sudah saya sampaikan mungkin bisa nanti disematkan oleh admin untuk dicantumkan di YouTube terima kasih untuk 225 orang yang masih setia menemani kami dan Bapak Ibu dari akbit harapan Ibu Pekalonga kerjasama ini semoga tidak terputus hanya terbatas pada event ini semoga silahkan masih bisa terjaga sekaligit terima kasih saya tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Rudul Alamin terima kasih atas tersebut kegiatan ini saya akhiri Bapak Ibu selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu setelahnya semoga kita diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah terima kasih Bapak Ibu saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih